CUPI, CUAP-CUAP SAMBIL NGOPI Oke, balik lagi di CUPI, alias CUAP-CUAP SAMBIL NGOPI Jadi ini adalah episode Youtube terbaru, podcastnya terbaru dari Indium Jateng D.I.E. Dan di CUPI ini kita bakalan ngobrol santai aja sih Mas Afif Dan topiknya yang lagi rame tentunya, yaitu inisialnya R Karena topik ini belakangan lagi cukup viral gitu ya Dan juga banyak orang yang membincangkan topik ini Yaitu R tidak ada lain, tidak ada bukan adalah relationship Oke, dan ngomong-ngomong soal relationship Jadi kita ambil tema yang cukup pas banget gitu ya Adalah temanya Omah-Omahan Saya boleh sambil nyedot ini? Boleh, gak boleh anggap aja Omah sendiri kan kita juga Omah-Omahan ya Dan ngomong-ngomong soal Omah-Omahan Jadi kebetulan Mas Afif ini sudah menjadi, udah punya, udah jadi Bapak dari Omah-Omahannya sendiri Bener ya? Iya, bener Ribet ya Bapak ya? Iya Mas Afif ini adalah Bapak beranak? Satu Beranak satu Beristri? Satu dong Beristri satu Dan juga ngomongin tentang Omah-Omahan Ini topiknya lumayan santai Tapi juga lumayan rada berat sesekali gitu ya Kayak berat kak, tarikan nafas aja Oke, berat ya kak, udah tarik nafas, luarin Dan ngomongin soal Omah-Omahan Mas Afif Mas Afif ini kan udah, berapa tahun berumah tangga? Empat tahun Udah lumayan lama ya, empat tahun berumah tangga Dan berumah tangga? Still struggle Still struggle, dan biasanya tahun satu kelima ini masih struggle Iya Selanjutnya makin struggle Makin struggle Oke, last banget Jadi bisa ngasih sharing juga insight juga Kebetulan saya belum menikah nih Mas Afif Jadi mungkin saya mau ngobrol-ngobrol juga gitu ya Mungkin aku mau ngobrol-ngobrol juga tentang Apa sih yang paling sering jadi obrolan gitu ya Atau apa yang paling harus disiapkan ketika kita tuh membangun Omah-Omahan Versinya Mas Afif Oke, baik Lumayan banyak ini ya Banyak gaya Takutnya jenis-jenis Mas takut keluar friend gitu lama-lama ya kan Ini udah nyaman, udah nyaman Iya, udah nyaman Oke, baik Kan kayak rumah sendiri kan Iya, tangan boleh gini juga boleh Kalau Mas Afif Tangan cuma rumah sendiri lah Jadi pokoknya disini kita mau buka-bukaan Mas Afif ya Eh, buka-bukaan Tenang Maksudnya buka-bukaan adalah kita mau belak-belakan aja seputar relationship Nah itu nanti yang akan kita bahas terkait dengan keterbukaan 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 yang mana dulu nih yang mau kita bahas Nah, itu juga Mungkin yang pertama itu sebelum keterbukaan kita bahas yang berat Apa? Terkait komitmen gak sih? Boleh Boleh ya Emang komitmennya orang yang udah jadi, udah punya apa ya? Uma-umahan tuh apa sih Mas Afif? Yang jelas pilihannya dalam apa ya istilahnya menikah itu ya Itu jadi pilihan terakhir harusnya gitu sih Oh ya, kalau bahasanya kan pelabuhan terakhir Iya, pelabuhan terakhir Jadi, apa sih tempat berlabuh yang yus ngonolak Ngomongnya agak ini ya berkaca-kaca sendiri Jadi penasaran gak sih? Aku soalnya gak bisa mengungkapkan itu dalam sebuah bahasa yang berromansa Apa ya, prosa dan lain sebagainya Kayak gitu gak bisa sih Sulit bahasanya ya Sulit Jadi penasaran dulu waktu Mas Afif ngajak istrinya gitu untuk berhubungan kami itu gimana? Nah ini juga sebenarnya sesuatu yang menarik ya Jadi ceritanya itu bahkan ketika istri saya pertama kali ketemu dengan saya Dia kan akhirnya cerita itu setelah kita udah nikah Oke Dia cerita kesannya waktu pertama kali ketemu aku Oke baik First impression First impressionnya itu adalah Aku ini kan ya teman-teman tau lah styleku kayak gini Jadi kayak bapak-bapak anak dua gitu loh Oke baik, sempat udah ini ya berperasa gak buruk gitu ya mungkin ya Sama sih Mas Mungkin tadi saya naik dulu bapak beranak Iya Nah jadi ya itu Jadi first impressionnya adalah bapak-bapak anak dua Tapi ya seiring berjalannya dinamika kehidupan Ya mungkin karena jodoh juga ya jadi yaudah tak pepet lah tak kejar gitu loh Tapi sampai akhirnya dia tau kok ternyata oh ternyata masih single kok gitu ya Bahkan sebelum nikah pun dia make sure kembali loh Kamu beneran kan Mas belum menikah gitu Ini juga penting loh Ini kok jadi sesi curhatnya saya ya Tapi ini juga penting loh Mas Ini juga penting ketika kita itu menjalin hubungan gitu kan Ketika kita udah mulai yakin sama pasangan kita Kita juga harus pastiin Ini adalah yang paling penting Gak cuma masalah hati doang Tapi kita harus pastiin dari misal segi komitmennya Segi keluarganya dan juga keterbukaannya tadi Ya kalau di kasus-kasus yang viral bahkan Ini ya mohon maaf Jadi dia yang dinikah itu ternyata sesama jenis juga Kan pernah kan kayak gitu Iya sih Jadi background seseorang yang akan kita nikah itu Harusnya memang harus kita Ya istilahnya tuh kalau sekarang harus di intel dulu gitu Apa sih maksudnya dicari tau mendalam gitu loh Kita harus stalking secara mendalam Kita harus tau bibit-bibit bobotnya Nah itu ya Bener banget Iya sih Mas Afib Apalagi kayak di tahap-tahap yang Kita-kita kan biasanya di tahap yang quarter life crisis gitu ya Yang kita tuh bingung kira-kira tuh Kalau misalnya kita cari pasangan tuh yang kayak apa Terus kalau dalam menjalin hubungan itu Menjalin rumah tangga Membangun rumah tangga tuh apa sih Komitmen yang kayak gimana nih yang harus kita bangun Ya itu yang pertama tadi kan Kalau aku bilang Harus menjadi tempat berlabuhnya terakhir ya Maksudnya ya pilihan nanti suamimu atau istrimu itu ya jadi orang terakhir harusnya gitu loh Nah itu komitmen yang harus dibangun Jadi ketika nanti kamu sudah menjalan ya kamu gak akan lihat eh di jalan ketemu cowok ganteng nih Nah akhirnya kan karena itu menurut saya itu komitmennya tidak kuat gitu loh Oke Kalau misalkan udah klik komitmennya kuat itu Oh aku langsung inget istriku aku langsung inget suamiku kayak gitu loh Oke terus apa sih Mas seru gak tapi nikah? Seru dong Apa nih yang seru? Yang seru tuh ya Karena kita saling terbuka gitu ya Mas ya Karena ada keterbukaan gitu ya Karena ada keterbukaan itu Yang mungkin Apa istilahnya Satu hari dalam seminggi itu harus ada yang Kita saling terbuka Saling terbuka Itu paling penting sih Mas Bahkan kadang kunci untuk harmonis Di salah satu kewajiban bahkan Oh iya Kan menafkai secara lahir dan batin Dengan adanya keterbukaan Tapi buat yang belum menikah jangan dicoba Jangan Jangan dicoba kita terbuka yang lain aja gitu ya Mas Hafif ya Dan juga untuk mempersiapkan sebelum kita menikah nih Mas Hafif Kadang tuh ketika kita udah ke tahap selanjutnya Gak cuman tentang komitmen nih yang kita siapin Tapi ada juga mental Nah mental ini bisa juga mental tentang Kesiapan kita Baik itu finansial Ataupun mental kita harus siap nih Kalau misalnya kita mau nikah Ini sebenarnya masih nyambung dengan keterbukaan tadi ya Dalam arti begini Kalau misalkan Sudah memutuskan untuk menikah Jadi harus ada keterbukaan yang Tidak hanya terbuka yang tadi Tapi Misalkan nih Terkait dengan karir Terus kemudian finansial juga Kayak gitu Misalkan kayak kemarin nih Aku Dimaren sama istriku Kok Uang buat ini nih Gak bilang Misalkan buat hobi atau apa Kayak gitu loh Jadi harus tersampaikan ke istri juga Itu terkait dengan keterbukaan sih Kayak gitu Gak ngomong karena kita di Om-omong ini ya mas Suasananya rumah banget gitu ya Homi ya Homi terasa ada Teriakan si kecil gitu ya Teriakan si kecil Ramai ya rumah masalah ya ternyata ya Jadi Mungkin Ya ini berbagi cerita ya Boleh Saya sebenarnya gak pengen serius-serius Mbak SES Jadi Teman-teman juga Mungkin kalau ada cerita versinya Jadi kan Kita dalam Kehidupan Ya kan kita emang temanya Omah-omahan Omah-omahan itu kan Punya versi Ini ya Jalan cerita hidupnya masing-masing Begitu Kalau misalkan Ini juga bukan sedih Tapi Ya Mungkin bisa jadi pelajaran juga Terkait dengan keterbukaan Oke Jadi Waktu istriku melahirkan Itu Dia sempat ngalami Kayak baby blues gitu Nah ini sih Ya mungkin Karena Apa ya Istilahnya itu Ibu-ibu itu kan Mungkin dari awalnya Dia Apa ya Kehidupannya itu Normal Terus kemudian Ada sesuatu yang baru Ada anak Mungkin anaknya nangis Dan sebagainya Anaknya tiba-tiba sakit Timbul kecemasan-kecemasan Yang Itu tidak terungkap Gitu loh Ya ini peran Serta si Suami atau bapak Karena kan sudah punya anak ya Jadi bapak gitu ya Itu memang Harus selalu berada Di samping istri Meskipun istrinya menangis Ya udah biarkan menangis dulu Mungkin Dia belum mau cerita Jadi Suami juga harus mengungkapkan Ada apa sih Kayak gitu juga Perlu mungkin Tadi yang dimaksud Apa ya Tadi kita udah ngomongin Love language Belum Kita belum sampai love language Nah itu Mungkin love language-nya saya Seperti itu ya Mungkin nanti dipeluk Terus Ada apa Cerita dan sebagainya Tapi kalau misalkan Istri belum bisa cerita Ya gak usah dipaksa Mungkin Ada waktunya Nanti dia akan cerita Begitu sih Luar biasa Keren loh bapak Satu ini loh Siapa mana nih istrinya nih Bapak Siapa nih Carilah calon suami Yang kayak gini Ya kan Melanjutkan itu ya Jadi awalnya Mungkin dia ngerasa Baby blues Belipat ya Kita minum dulu Kita minum dulu Kita cupi nih Cupi Jangan terlalu serius juga Iya Udah mulai kering ya Mantap Katanya oboran tuh Makin seru Kalau misal kita Sambil ngopi Ada buah-buahan juga Mau kembali Ini anggur yang kemudian Impor dari Malaysia Oh di Serbia juga Ini apelnya Apel Malang Kebetulan Ini jeruk-jeruk Kelaten mas Ini ada jipang Enggak dari Wonogiri ya Enggak Atau ini aja Daunnya Enggak nih Boleh nanti Kalau selesai Bapak pulang aja Enggak apa Mas Afli juga boleh Oke oke Melanjutkan cerita yang tadi Mbak Ses Yes Itu lambat laun juga Akhirnya cerita Begitu Istri saya Cerita Kalau misalkan Dia Mengalami Ya Apa ya Bisa dibilang depresi Mungkin ya Sampai di tahap itu ya Jadi kayak misalkan Kecemasannya itu Udah Akut gitu loh Misalkan ada angin Gitu Tiba-tiba Cemas aja Rasa cemas itu Muncul Kayak gitu loh Ya aku gak tau sih Ini psikologi Apa Orang kan beda-beda Kayak gitu Tapi ya Alhamdulillah Memang saat itu Aku bisa Ini sih Bisa melewati Bisa membantu Seperti itu Tapi Maaf maaf Sebenarnya itu Hal-hal kayak gini Itu kan sebenarnya Hal-hal yang gak pernah Kita prediksi sebelumnya Bahkan Sebelum menikah Kita gak tau Kalau ternyata Punya sifat yang Sampai sebegininya Jadi semua itu Bener-bener Surprise Ketika kita udah nikah Bener Itu sangat-sangat Surprise sih Jadi Ya Jadi Kalau aku bilang Menikah itu Bukan selalu mencari Yang sempurna sih Mbak Zez Ini berat sekali ya Aduh Semua Finally akan menemukan Ini sih Yang jadi Apa ya Jadi dalam pikiranku ya Menikah itu Bukan Untuk menemukan Yang sempurna Tapi pada akhirnya Menerima Apa adanya Yang menjadi Jodohnya Begitu Mbak Zez What of the day Tolong dicatat Kalau dicerungi Tolong ditulis ya Kalau dicerungi Mulanya Aku gak bisa Tapi editor Tolong dicatat Code of the day hari ini Jadi kalau misal Aku lihat sih mas Love language-nya Mas Afif Itu lebih ke Act of service Maybe Jadi misalkan Jadinya Ini yang jengkelin juga ya Apa tuh Kan ini tadi versi aku Ini versi Baiknya jadi seorang suami Ya kan Nah nanti mungkin Istriku lihat Dia biar tahu juga ya Atau mungkin Bisa kita telepon Kita bicara langsung Ini berarti Ini berarti Pond wife Terus atau 50-50 Tahu apa sih Ini 50-50 Kalau tadi kita udah ngomongin versi Suami yang baik Yang sangat Ideal Lovable banget lah Kalau misal Versi lucunya apa nih mas Afif Ya kemungkinan tadi ya Yang di Apa namanya Yang relate terkait Love language Terus Mbak Zesi bilang Yang kalau aku adalah Act of service Jadi Jadinya Istriku itu Makin Ini sih Apa ya Kan di Enakin lah Setelahnya Eh dienakin Dalam arti Ini ya Yang Yang biasa ya Tolong Saya belum nih Belum bisa ngerasakan Enakin 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 Yang kayak apa tuh mas Nah Misalkan nih Ngambil Ngambil apa sih Sisir ya Padahal deket sama dia Itu tetap minta Tolongnya ke aku Gitu loh Misalkan nih Kalau ini sudah Case nya udah ada anak ya Nanti kalau tiap malam Itu yang buat susu Pasti aku Oke Gitu Ya mungkin ini Aku juga Ngikutin Ano ya Apa namanya Seorang tokoh Kalau aku Di agama aku Seorang tokoh Ulama besar Gitu ya Jadi Waktu itu cerita Kalau misalkan Istrinya itu Apa ya istilahnya Butuh bantuan Butuh bantuan Istrinya yang menyusui Tapi ketika nanti Anaknya nangis Karena harus ganti Popok Yang menyusui bapaknya Bukan Tadi bilang Kalau anaknya nangis Yang menyusui Ibunya Kalau abis itu Malam-malam Yang anaknya nangis Yang menyusui Bapaknya Kan nangisnya Gak hanya Cuman minta susu Jadi mungkin Dia pipis Atau Apa Pop Kayak gitu Itu yang Peran papaknya Jadi 24 jam itu Gantian ya Kan Buatnya kan berdua Mbak Sies Masa buatnya Satu Oke lah Jadi Ya itu Yang gak enak Tadi itu Jadi ketika Aku ada Life language Act of service Jadi dikit-dikit Istriku jadi Minta Tolong Eh mas tapi aku jadi ingat deh Bener gak sih Kalau misal Biasanya kan obrolan ibu-ibu Kadang suka selentingan Masuk ke kuping Kalau bapak-bapak tuh Hobi banget Habis mandi tuh Gak pernah Jemur anduk Langsung ditaruh di kasur Itu bener gak sih Mungkin Kalau aku Enggak sih Kalau ini Kebetulan bapak ini Enggak Bapak ini Enggak Aman Tapi mungkin yang lainnya Mungkin yang lainnya Kayak misalkan Aku habis pulang kerja Kaos kakekku Langsung Lempar Sepatu lempar Nah Kayak gitu Jadi mungkin beda-beda ya Kalau aku itu sih Terus Sering Misalkan habis makan Langsung tak taruh Maksudnya gak ditaruh Di tempat cucian Tapi tak taruhnya Di meja kerja Itu memang harus dikasih paham sih Saya sebagai Sesama wanita gitu ya Mungkin harus dikasih paham Disini mungkin siapa nih Istri-istri yang suka nemuin gitu ya Suaminya Jarang menjemur anduk Boleh komen gitu ya Nanti Termasuk gak ngasih Piring ke tempat cucian Itu kan harus pele Iya Tapi ternyata di rumah tangga Problematika itu yang Paling sering Gitu kan Yang paling sering terjadi Tapi Kalau orang tua bilang Itu kan jadi kayak Bumbu-bumbu pernikahan Asik Jadi kalau gak ada itu Gak seru Masa ya Harus lurus-lurus aja Kayak gitu Bener banget sih mas Nah kalau misalkan ngomongin Tadi kan kita udah ngomongin Tentang love language juga Sebenernya Aku juga Bingung sih Kadang kalau misalnya kita suruh milih Oh aku love language nya Cuman ini gitu kan Misalnya kalau aku tuh Tipenya yang word Of affirmation Jadi Hobi banget nih Kalau misalnya selalu Disemangatin Disupport Segala macemnya Tapi kadang itu kayak ngerasa Masa cuma ini doang sih Kadang cewek itu kayak butuhnya Kalima-limanya love language Dari segi cowok tuh ada Gitu Masalahnya kalau di case nya Mbak Sesi kan Ghost tuh halal nih Oke Jadi kayak misalkan Mau physical touch Juga belum bisa Oh iya Jadi Mungkin Just touch Some point Kalau udah halal Nah Boleh nih ya Everything Aku bilang tanya Untouchable sih Oh gitu Untouchable Nah Ya Kalau versi Ghost tuh halal ya Artinya memang harus Ada batasan-batasan Yaitu kontrol diri sih Kontrol diri Jadi Gak semuanya Love language Juga harus kita lakukan Kan Tagian Orang punya Beda-beda love language nya Kayak gitu Mungkin Mbak Sesi pengennya semua Tapi baru bisa Satu atau dua Tapi si Calonnya mungkin Juga baru satu dua It's okay sih Nanti Akan ada waktunya Untuk Ya Keterbukaan Keterbukaan Jadi emang bener sih Keterbukaan Keterbukaan Dan semua itu akan berubah Ketika kita sudah menikah Jadi emang kalau part belum menikah Itu kita kayak Selalu berusaha Pengennya ini Pengennya itu Menampilkan yang terbaik Segala macemnya Tapi nanti semua Akan terlihat Ketika kita sudah Tinggal di satu atap Bersama gitu ya Betul mas Afif ya Dan juga Ini mas Mungkin boleh dong Kasih juga Goals gitu ya Goalsnya mas Afif Ketika mas Afif itu Menjalin sebuah hubungan Ya kalau misalkan Ini kan Arahnya sudah ke Apa ya Aku bilang itu Memang Relationship yang bakal abadi kan Mestinya Kita sama istri Endless love Jadi Ya Goalnya apa Goalnya adalah Pada akhirnya kita akan Menemukan Satu kebahagiaan Di rumah Rumah Itu Keluarga Atau rumah itu Jadi Tujuan akhir kita Menurutku Kenapa Kalau misalkan Kemana-mana Ya ingetnya Nanti bakal ke rumah Baliknya ke rumah Apa-apa yang kita lakukan Aduh Apa-apa yang kita lakukan Maksudnya Kita kerja Kan ya juga Untuk keluarga Untuk rumah Luar biasa banget sih Kalau gue Aplaus dulu deh Aplaus dulu Jadi gimana nih Ketika udah mendengarkan Obrolan ini Semakin excited Untuk menjalin Keterbukaan Dengan pasangan Atau justru masih Mempersiapkan Hal-hal gitu ya Yang kalian akan Persiapkan Untuk menjalin Suatu hubungan Ya Mungkin ini juga sih Kita kan Kita tadi ngobrolnya Kebetulan yang Still fine ya Maybe Di luar sana Ada teman-teman Sobat Yang lagi nonton Ini juga Itu Ada Trauma Atau Misalkan Pernah kejadian Di toxic relationship Tidak mengenakan Tidak mengenakan Nah itu Kalau menurut saya sih Temukan Seseorang Yang bisa jadi Apa ya Tempat untuk Menyampaikan Keluh kesah sih Aku menurutku Itu sangat penting Yang paling pentingnya Tidak harus Misalkan dengan keluarga Ternyata juga Di lingkungan yang Toxic juga Ya mungkin bisa Cari temanmu Kalau misalkan Di lingkungan Temanmu Circle nya juga Tidak bagus Ya cari Mungkin Dari sisi Keagamaan Muntah nanti Kalau Masjid Mungkin ada Pak Kiai Kalau misalkan Ke gereja Mungkin ada Pendeta Atau pastur Yang bisa membantu Jadi sampaikan Keluh kesah itu Jadi Biar Biar Apa ya Emosimu tuh Tersampaikan Begitu Bener sih mas Aku juga Sempet gitu ya Percaya bahwa Sebenarnya Sebanyak-banyaknya Kita punya teman Kita punya Relasi Tetap aja Teman yang Paling baik Teman kita Pada akhirnya Bertahan itu Ya cuma pasangan Setuju gak sih Jadi ya Begitulah Sobat Kita udah Ngobrolin dari yang Mulai receh Yang mulai agak Ke arah sana Mulai berat Dan juga Cukup Santai lah ya Obrolan kita kali ini Dan Semoga aja nih ya Mas Aviv ya Obrolan kita ini Yang santai Yang singkat ini Juga bisa Menjadi Inspirasi Atau mungkin Bisa bermanfaat lah Buat Sobat Indihome Semuanya Dan juga mungkin Boleh nih mas Kalau misalnya Ada yang mau share Tentang Tentang ceritanya Boleh di kolom komentar Atau Kira-kira Habis ini Kita mau bahas Apa lagi sih Di next cupi Khusus di episode Omah-omahan ini Karena kan kita juga Mau bahas tentang Kehidupan Silahkan boleh langsung Sampaikan di kolom Komentar aja Nah sebelum kita tutup Kayaknya kita Belum maaf dong nih mas Kalau kita belum cheers lagi nih Oke Tetep aja dong Kenapa kita juga cupi Oke Nah abis ini mas Abis dimakan ya Anggunnya Oh yeah